Hari Sumpah Pemuda, Kepala Balai Diklat Keagaman Palembang, Saipudin, bertindak sebagai pembina upacara memberikan amanan. Kobarkan semangat Sumpah Pemuda untuk mewujudkan Indonesia Maju. Balai Diklat Keagaman Palembang mengadakan rapat pengadaan calon pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja CP3K tahun 2024. Balai Diklat Keagaman Palembang melaksanakan rapat koordinasi persiapan pelatihan jarak jauh teknis tenaga keagamaan untuk penyuluh agama dan penghulu di wilayah kerja BDK Palembang. Halo sahabat LTP, TV-nya Balibbang. Selamat datang di kabar LTP Sepekan yang akan membahas berita aktual seputar pendidikan, pelatihan, dan keagaman. Bersama saya, Yepi Kereta Putra, akan menemani Anda selama beberapa menit ke depan. Berita pertama, dalam rangka memperingati Hari Sumpah Pemuda, Kepala Balai Diklat Keagaman Palembang, Saipuddin bertindak sebagai pembina upacara memberikan amanat, kobarkan semangat pemuda untuk mewujudkan Indonesia Maju. di lapangan BDK Palembang, Senin 28 Oktober 2024. Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Saipuddin mengingatkan kepada peserta makna mendalam dari Sumpah Pemuda yang diikrarkan oleh para pemuda Indonesia pada tahun 1928, janji menjadi fondasi yang menyatukan tanpa memandang perbedaan suku, bahasa, dan adat. Ia juga mengajak generasi muda untuk merenungkan kembali arti perjuangan, dan semangat Sumpah Pemuda adalah kekuatan yang abadi, yang terus mengalir dalam jiwa kita. Hari ini, di bawah langit yang sama, kita dipanggil kembali, bukan untuk mengangkat senjata, tapi untuk mengangkat ide, inovasi, dan karya. Kita tak boleh diam, tak boleh lengat di zamannya. Menghadapi tantangan global saat ini, Saipuddin menyuruhkan agar pemuda Indonesia mengambil peran aktif bahwa kemajuan memerlukan keberanian untuk bermimpi besar, dan pentingnya kebersamaan dalam mencapai kemajuan. Hakikatnya kita, umur boleh tua, tapi semangat muda untuk mengisi kemerdekaan, mengisi bangsa ini dengan hal-hal yang positif, tidak boleh berhenti. Terus berinovasi, siapapun, berkapasitas apapun, berstatus apapun, punya tanggung jawab untuk mengisi kemerdekaan ini. Kegiatan koordinasi dan evaluasi penerimaan negara bukan pajak atau PNPP, tahun anggaran 2024, di lingkungan Badan, Litbang, dan Diklat Kementerian Agama, secara resmi dibuka di Universitas Islam Negeri Datuk Rama Palu, yang dihadiri oleh Kepala Badan Litbang dan Diklat, Suyidno, dan seluruh Kepala Balai Diklat Keagamaan, dan Kepala Lokadiklat Keagamaan. Kegiatan koordinasi dan evaluasi penerimaan negara bukan pajak atau PNPP, tahun anggaran 2024 telah dilaksanakan pada Rabu 30 Oktober 2024, di Universitas Islam Negeri Datuk Rama Palu. Acara ini dihadiri oleh Kepala Badan Litbang dan Diklat, Prof. Dr. Suyidno M.A.G., Sekretaris Badan Litbang dan Diklat, Muhammad Arskal Salim G.P., Kepala Pus Diklat Teknis, Dr. Haji Mas Duki M.A.G., seluruh Kepala PDK dan Kepala Lokadiklat Keagamaan, serta Pengelola PNPB di bawah Balitbang Diklat Kemenak RI. Acara ini bertujuan untuk membentuk strategi dengan menghasilkan output yang jelas dan terukur dari pemanfaatan PNPB di lingkungan kemenak khususnya Balitbang Diklat Kemenak RI. Prof. Suyidno menyampaikan, perlunya memperindah fasilitas negara agar dapat mengubah citra BDK. Jangan sampai ada kesan bahwa saran dan prasarana di BDK tidak berfungsi optimal. Ia menekankan bahwa pengelolaan PNPB sebaiknya tidak asal-asalan, tetapi mengikuti aturan tarif yang telah ditetapkan. Berdasarkan keputusan Menteri Pendaya Gunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Balitiklat Keagamaan Palembang mengadakan rapat pengadaan calon pegawai dengan perjanjian kerja CP3K tahun 2024 yang membahas potensi honorer menjadi lebih baik. BDK Palembang mengadakan rapat pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K di ruang rapat BDK Palembang pada Kamis 31 Oktober 2024. Rapat ini dipimpin oleh Kepala BDK Palembang Dr. Haji Saifuddin SAG MSI dan didampingi oleh Kasubak Tata Usaha Haji Mumin SAI MSI. Mumin menjelaskan bahwa telah dibuka dua tahap calon P3K yang masih membutuhkan evaluasi. Evaluasi itu berupa pengadaan masyarakat maupun internal yang menjadi temuan. Saifuddin juga menguatkan bahwa formasi P3K ini membutuhkan proses yang panjang dan ada 11 tenaga honorer BDK Palembang yang harus diperjuangkan. Untuk mengikuti tahapan ini, honorer harus menyiapkan diri dan dokumen persyaratan dengan jadwal yang telah ditetapkan dan harus memilih satu jenis pengadaan P3K pada satu instansi. Seleksi tahap satu ini dimulai dari tanggal 21 Oktober 2024 sampai dengan 4 November 2024. Pasca dilantik, Wakil Menteri Agama Romo HR Muhammad Syafi'i lakukan kunjungan kerja pertama ke Padang, Sumatera Barat untuk melakukan pembinaan aparatur sipil negara sekaligus silaturahmi pada Kementerian Agama Sewilaya Sumatera Barat di studio mini OPT Asrama Haji Embarkasi, Padang. Wakil Menteri Agama Republik Indonesia, Dr. Romo HR Muhammad Syafi'i SHM HUM melakukan kunjungan kerja pertama ke Sumatera Barat untuk melakukan pembinaan ASN. Sekaligus dilaturahmi pada Kementerian Agama Wilayah Sumatera Barat di studio mini OPT Asrama Haji Embarkasi, Padang pada Sabtu 2 November 2024. Dalam sebutannya, Wamenak menekankan pentingnya sinergi dalam membangun bangsa, mengajak ASN untuk bersatu dalam mewujudkan cita-cita besar Indonesia, terutama dalam aspek keagamaan dan pelayanan publik. Wamenak juga menjelaskan tentang Astacita yang merupakan 8 misi besar yang menjadi landasan untuk mencapai Indonesia Emas tahun 2045. Ia menekankan peran aktif ASN dalam mendukung visi misi tersebut yang sejalan dengan arahan presiden dan wakil presiden. Pada kesempatan tersebut, dirinya bercerita bahwa pasca dilantik pada 21 Oktober 2024 oleh Presiden Republik Indonesia, Sumatera Barat menjadi wilayah kunjungan kerja pertamanya yang ia jajaki. Acara tersebut turut dihadiri oleh Kepala Belika Padang, Dr. Haji Risani M.H. Balai Diklat Keagamaan Palembang melaksanakan rapat koordinasi pelatihan jarak jauh, tenaga teknis keagamaan untuk penyuluh agama dan penghulu di wilayah kerja BDK Palembang. Provinsi Sumatera Selatan, Bengkulu, Kepulauan Bangka Belitung, di ruang Kepala BDK Palembang. Balai Diklat Keagamaan Palembang menggelar rapat koordinasi persiapan pelatihan jarak jauh keagamaan di ruang Kepala BDK Palembang pada Kamis 31 Oktober 2024. Dalam agenda rapat kali ini, BDK Palembang akan menyelenggarakan pelatihan jarak jauh keagamaan bagi penyuluh dan penghulu agama di wilayah Kemenaksa Provinsi Sumatera Selatan, Bengkulu, dan Kepulauan Bangka Belitung. Kasubak TU Haji Mumin SHYMSI menyampaikan, pelatihan ini terbagi menjadi 10 angkatan, yaitu 4 angkatan pelatihan penasihat, pembinaan, dan pelestarian perkawinan, 3 angkatan pelatihan media penyuluhan berbasis TIK, dan 3 angkatan pelatihan kerukunan umat beragama, yang dimana pelatihan ini akan dilaksanakan selama 4 minggu berturut-turut di bulan November, dengan harapan menghasilkan 400 alumni peserta pelatihan. Kepala BDK Palembang, Dr. Haji Saifuddin SAGMSI mengatakan, semua pihak diharapkan dapat terlibat, serta siap menjalankan dan mensukseskan program ini sesuai target yang telah ditetapkan. Saat ini, sudah ada 27 peserta yang mendaftar untuk pelatihan pertama, dan pendaftaran akan ditutup pada tanggal 2 November atau setelah kuota terpenuhi. Balai Diklat Keagaman Manado menyelenggarakan pelatihan di wilayah kerja atau PDWK, Manajemen Kemasjidan dan Penilaian Kinerja Aparatur Sipil Negara, untuk membangun layanan publik yang lebih baik, diadakan di Aula Kantor Kementerian Agama Kota Palu. Balai Diklat Keagaman Manado menyelenggarakan pelatihan PDWK, Manajemen Kemasjidan dan Penilaian Kinerja Aparatur Sipil Negara, yang berlangsung di Aula Kantor Kementerian Agama Kota Palu, Rabu 30 Oktober 2024. Kepala Badan Dikbang dan Diklat Kementerian Agama RI, Prof. Suhitno menuturkan, bahwa masjid memiliki peran yang sangat vital dalam membangun masyarakat yang religius. Oleh karena itu, pengelola masjid yang baik memerlukan keterampiran manajerial yang handal. Dalam kesempatan yang sama, Kakak Nwil Kemenang Sulawesi Tengah, Mohsen Alaidrus, mengingatkan bahwa pelatihan ini bukan hanya tanggung jawab individu, tetapi merupakan tanggung jawab bersama, dan menghimbau untuk memberikan yang terbaik bagi masyarakat, melalui pengelolaan manajemen kemasjidan dan kinerja ASN yang optimal. Demikian kabar LTP sepekan, saksikan terus informasi aktual di kabar LTP sepekan lainnya. Studio LTP menerima pengajuan pembuatan video, untuk menghasilkan video yang berkualitas. Daftarkan segera di link pada deskripsi box. Jangan lupa share, like, and subscribe YouTube LTP Balitbank. Saya, Yepi Gerata Putra, beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa LTP-TPnya Balitbank. Sampai jumpa LTP-TPnya Balitbank.